Siapa yang tak kenal dengan Dubai? Salah satu kota di Uni Emirat Arab ini adalah kota paling gemerlap di dunia. Kota megah yang terletak di sepanjang pantai Tenggara Jasirah Arab ini memiliki seorang pemimpin bernama Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Kehidupannya selalu menjadi sorotan dunia. Tak terkecuali putra dan putrinya. Salah satu yang paling disorot adalah Sheikh Mahra. Tak hanya karena pesona kecantikannya, tapi juga kehidupan mewahnya. Yuk cari tahu guys lebih jauh tentang sosok sang putri pada konten gaya hidup anak Sultan Dubai Sheikh Mahra. Profil Sheikh Mahra Putri Sheikh Mahra memiliki nama lengkap Sheikh Mahra binti Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Dia adalah anggota keluarga Pangeran Dubai yang merupakan putri dari Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Perdana Menteri Uni Emirat Arab saat ini. Sheikh Mahra lahir pada tanggal 26 Februari di tahun 1994. Kecantikannya merupakan paduan darah Arab dan Yunani. Hal itu karena selain berdarah Arab dari sang ayah, ibunya Soe Griko Rakors memiliki darah Yunani. Soe merupakan satu dari enam istri Sheikh Mohammed yang juga menjabat sebagai wakil presiden Uni Emirat Arab. Karena berdarah Yunani, tak heran ia memiliki nama panggilan Christina saat masih kecil. Latar Pendidikan dan Pekerjaan Wanita 27 tahun ini menghabiskan masa sekolahnya di Oxford Nursery School Dubai. Saat masih berstatus pelajar ini, ia mulai tertarik dan belajar berkuda dengan penuh semangat. Sesudahnya ia mengambil sekolah tinggi bisnis di Universitas Said Uni Emirat Arab. Setelah meraih gelar sarjana, ia segera bergabung dalam tim ayahnya untuk mengembangkan kemajuan Dubai. Seperti dalam hal pembangunan dan perdagangan. Sebagai wanita berpendidikan, ia cukup vokal menyuarakan hak-hak wanita yang lebih luas, termasuk dalam bidang pemerintahan. Itu karena proporsi peran wanita dalam pemerintahan sangat kurang. Karena perempuan di sana sebagaimana umumnya gambaran budaya di jasirah Arab, perempuan dianggap tidak perlu masuk ke dalam urusan kenegaraan. Sebagai putri kerajaan, ia membangkitkan kepedulian sosial dengan membangun sebuah sekolah khusus untuk anak perempuan yang didanai langsung dari keluarga kerajaan. Eits tak hanya itu guys, Mahra juga aktif berpartisipasi untuk kesejahteraan anak-anak di Dubai. Fakta menariknya dibalik gaya feminin dan elegan seorang Mahra, ia rupanya tergabung sebagai anggota militer Uni Emirat Arab. Tak tanggung-tanggung guna mendapatkan pelatihan kemiliteran yang nyata, Mahra mengikuti pendidikan di Akademi Militer Kerajaan. Gaya Hidup Kekayaan keluarga Pangeran Dubai ini dikabarkan mencapai lebih dari 40 miliar dolar atau jika dirupiahkan setara dengan 578,8 triliun rupiah. Mahra sendiri diketahui menghuni rumah bak istana dengan harga hunian mencapai 120 juta atau seharga 1,7 triliun rupiah. Sementara itu, harta kekayaan Seika Mahra diestimasi sekitar 1,2 miliar dolar atau setara dengan 17 triliun rupiah. Wah, fantastis ya guys! Memiliki kekayaan yang berlimpah, Mahra dengan mudah memenuhi hobi mahalnya. Hobi mewahnya adalah berkuda yang sudah dikuasainya sejak sekolah dulu. Diketahui, Mahra memiliki 11 ekor kuda dengan harga kuda termahal yakni 3,6 juta USD atau jika dirupiahkan setara dengan 52 miliar rupiah. Dan ada lagi nih guys, untuk perawatan kuda, Seika menghabiskan budget hingga 4 juta dolar dalam setahun atau sekitar 57 miliar rupiah. Selain hobi berkuda, Mahra juga termasuk wanita pecinta fashion. Fashionnya selalu jadi trendsetter dan dianggap salah satu yang terbaik di Timur Tengah. Di sosial media, ia juga selalu aktif membagikan potret keseharian dirinya yang tak jarang memamerkan gaya hidup mewah ala sosialita Arab. Koleksi mobil mewah Memiliki kekayaan melimpah membuat Seika Mahra juga tak sulit untuk mengoleksi sekian supercar mewah. Tak hanya berharga selangit, namun beberapa di antaranya adalah mobil edisi khusus dan terbatas loh guys. Semisal mobil LaFerrari seharga 2,1 juta dolar atau setara dengan 30 miliar rupiah lebih. Mobil yang diluncurkan pada tahun 2013 ini hanya ada 499 unit di seluruh dunia. Tak hanya itu, Seika juga punya kendaraan McLaren P1 seharga 1,15 juta dolar atau lebih dari 16 miliar rupiah. Mobil ini juga adalah edisi terbatas yang dibuat hanya 375 unit. Dua mobil pertama tadi sama-sama merupakan mobil sport berteknologi mesin hybrid. Koleksi limited edition berikutnya adalah Pink Rolls Royce Phantom yang dibanderol seharga 450 ribu dolar atau setara dengan 6,5 miliar rupiah. Seika sepertinya sadar benar tinggal di negara gurun. Maka tak heran salah satu tunggangan yang dimilikinya adalah Mercedes-Benz AMG G63 seharga 147 ribu 500 dolar atau jika dirupiahkan senilai dengan 2,1 miliar rupiah. Mobil gahar ini sanggup menaklukkan gersangnya gurun pasir Dubai. Tak kalah eksklusif dari sebelumnya, Seika Mahra juga memiliki supercar Bugatti Chiron yang dibanderol dengan harga 3 juta dolar atau setara dengan 43 miliar rupiah. Sejak pertama kali diproduksi di tahun 2016 hingga 2022, jumlah yang diproduksi baru mencapai 500 unit. Dan guys, yang terakhir ada Gold Lamborghini Aventador yang merupakan tunggangan termahal seharga 7,5 juta dolar atau setara dengan 107 miliar rupiah. FYI, mobil ini dibuat dari emas murni seberat 500 kilogram. Meski mahal, namun mobil ini hanyalah koleksi semata sebab tidak dapat dikendarai karena tidak memiliki mesin yang sebenarnya. Namun begitu, Gold Lamborghini model custom sepertinya cukup banyak berkeliaran di jalan raya. Punya status sebagai putri dengan kekayaan hingga triliunan rupiah? Dan tentunya di usia muda memang adalah surga dunia ya guys. Dengan duit sebanyak itu, kita bisa menikmati kemewahan apa saja yang ada di dunia. Andai kalian punya duit sebanyak itu, apa nih yang akan kalian lakukan? Yang pasti tidak hanya memberangkatkan ayah dan ibu naik haji dong ya. Bahkan sekampung pun bisa naik haji dan masih tersisa banyak loh guys. Terima kasih ya telah menonton hingga kelar. Waktunya buat klik like dan share video ini di akun sosmedmu. Thanks and bye-bye. Terima kasih telah menonton!